assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama adetama official pada video kali ini saya akan membuat tips cara print label undangan menggunakan Microsoft Excel dan Corel Draw saya biasa menggunakan label undangan merek Diamond yang pertama saya buka file-nya ini nama file-nya seperti biasa ya klik hai 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 ini yang akan saya cetak masih ada beberapa yang harus saya perbaiki langkah pertama kita membuat beberapa kolom ini enggak enggak diperlukan ya kalau nomornya diperlukan kita habis saja nah kolom 1234 keempat-empat kolom ya nanti hasilnya yang nama pejabat yang ini baris pertama baris kedua baris ketiga dan baris keempat nanti hasilnya seperti itu kita buat yang normal aja ya nah ini caranya kita klik file save as Hai kita simpan Hai di my dokumen saya simpan disini aja Hai nah ini nanti namanya ya Hai Hai lama pejabatnya ya ini diganti formatnya CSV Hai nah yang ini ya Hai CSV klik save kita klik Oke klik yes Hai klik save Hai klik save yes Hai yes lagi nah sekarang kita pergi ke korel draw korel draw nah klik new dokumen kita klik ok Hai nah untuk ukuran per label yaitu 6,5 6,5 Hai lebarnya tingginya 3,3 cm Hai nah sekarang kita mau mengambil file 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 yang dari Excel caranya klik file Hai kita klik print marriage Hai klik nah klik import text Hai next nah disini kita cari file Hai tadi saya simpan disini Hai enggak kelihatan kenapa karena karena ini formatnya karena ini formatnya belum diganti tadi kita pakai format CSV nah kita klik nah nah ini kita klik open Hai klik next kita klik next Hai kita klik next next lagi finish nah kemudian kita klik baris ke-1 insert print Hai ini baris pertama kemudian baris kedua klik Hai baris ketiga baris terakhir Hai kalau sudah jangan lupa ini di klik center biar nanti hasilnya semua sudah menyusun center pilih jenis font Hai ukuran saya buat biasanya 11 Hai untuk yang lama saya bikin tebal Hai untuk baris kedua dan selanjutnya saya bikin ke bawah kita blog shift plus c Hai nah kalau dikira sudah pas kita klik yang ini Hai new dokumen klik Hai loading sebentar Hai nah ini menjadi lembar kerja baru Hai ini yang tadi ini hasilnya Hai tinggal kita cek Hai sudah nyusun semua tinggal kita pasiin biar nanti hasilnya tidak terpotong Hai ini salah yang biasa saya cek kan kita dapatkan ya kita cek at label undangan hai 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 kalau panjang buat yang belum klik subscribe silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video saya selanjutnya Hai Nah kalau sudah sudah pas semuanya tinggal kita masuk ke proses print proses cetak yaitu caranya kita klik hai print hai 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 sama ke Epson L3210 series Hai klik preference Hai klik ukuran dokumen ini ini untuk menentukan kertas karena disini belum tersedia untuk ukuran label maka kita harus membuat ukuran sendiri yaitu caranya klik-klik ditentukan pengguna Hai Nah ini ukurannya betulan saya sudah membuat sendiri kalau belum ya tinggal membuat saja Hai pertama klik tentukan pengguna Hai ya kita beri judulnya terus Hai ini diisi ukurannya kita ukur kertasnya dulu Hai kertas dalam satu lombar label satu lombar kertas label isi 12 nah yang ini saya sudah membuat ukurannya 201 Hai lebarnya tinggi 140 mm atau 14 ke 20,1 cm kalau sudah tinggal kita klik ok hai 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 ini standar enggak ada yang dirubah kita klik ok Hai klik print preview Hai nah ini baru satu harusnya ini nanti satu lombar muat 12 Hai sesuai label ya karena label dalam satu satu lombar itu Hai berisi 12 label undangan caranya gimana kita klik yang ini ya ya Hai ini ke samping tiga label label isi tiga Hai untuk yang kebawah tingginya 4123 4nya total ada 12 label ini dalam satu lombar Hai kalau sudah kita klik yang ini klik nama-namanya sudah muncul ya ini nama-nama yang akan kita kita print yang akan kita set total ada tiga lembar Hai kalau sudah tinggal kita setelah kita klik print ini kita klik nama-nama yang akan kita klik nama-namanya sudah beres 3 lombar nah ini kita cek ini hasilnya lembar yang kedua oke mungkin segini aja video dari saya selamat mencoba mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh